Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Amin Al-Fatihah 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 Jangan kita saling khasad dengan sesama kita Allah SWT telah memberikan nekmat kepada kita dan juga kepada saudara-saudara kita sesama muslim Kita mesti mensyukurinya bukan saling khasad satu dengan yang lainnya Kemudian yang kedua Janganlah kalian melakukan najesh Najesh itu bagaimana? Yaitu apabila seseorang misalnya dalam pelelangan Seseorang yang dia dalam pelelangan misalnya dalam pelelangan barang-barang tertentu Lelang itu menjual dengan cara lelang Misalnya dengan mengumpulkan banyak orang kemudian dia menawarkan barang tersebut Dengan harga misalnya ini saya jual dengan harga 10 juta Siapa yang mau lebih dari ini? Kemudian ada yang angkat tangan misalnya saya mau 15 juta Harga dasarnya tadi 10 juta Kemudian siapa yang mau lebih? Saya 15 juta Yang satunya bilang saya 20 juta Saya 25 juta dan seterusnya Nanti sampai mentok yang paling akhir yang paling tinggi Maka barang itu dijual kepada orang tersebut Ini namanya jual beli secara lelang Nah kemudian najesh itu bagaimana? Dia menyuruh seseorang untuk selalu menawar lebih tinggi Dari yang lainnya Tapi tujuannya bukan untuk membeli Tujuannya hanya untuk menaikkan harga saja Jadi ini orang yang sengaja dia pasang Agar dia menawar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi Tujuannya nanti dia bisa mendapatkan harga yang paling tinggi yang dia kehendaki Jadi orang ini setiap ada orang bilang misalnya tadi dibilang 15 juta Kemudian dia orang yang nipu ini Suruhan dia dia mengatakan 20 juta saya berani Padahal dia gak punya duit Dia hanya datang hanya untuk menipu saja Kemudian ketika orang yang lain bilang 25 Orang yang gak punya duit ini Yang suruhan dia dia bilang 30 juta Biar naik lagi Biar naik lagi Itu namanya najesh Itu hukumnya haram Karena disitu mengandung unsur penipuan Kemudian wala tabahobu Janganlah kalian itu saling membenci Satu dengan yang lainnya Karena memang kita ini bersaudara Tidak semestinya kita saling membenci Satu dengan yang lain Jika ada rasa benci terhadap sesama Maka segera hilangkan rasa benci itu Dan kita hendaknya saling mencintai Satu dengan yang lainnya Karena Allah Walatada baru Janganlah kalian saling Saling bermusuhan juga Yang dimaksud disini Saling membelakangi secara bahasa Saling membelakangi artinya Saling bermusuhan Satu dengan yang lainnya Saling memutus hubungan Satu dengan yang lainnya Saling memutus hubungan persahabatan Saling memutus hubungan Saling memutus hubungan persahabatan Satu dengan yang lainnya Itu jangan dilakukan Walaya biak ba'dukum ala bay'i ba'din Janganlah sebagian kalian Itu menjual atas Bay'i ba'din Atas jualan sebagian yang lain Artinya ada seseorang Misalnya telah melakukan Transaksi Transaksi jual beli Ada dua orang A dengan B Melakukan transaksi jual beli Kemudian Dia Mengatakan kepada Apa namanya Kepada penjualnya Padahal ini sudah Ada kesepakatan Harga di antara keduanya Tetapi keduanya masih dalam Majelis Majelis akad Kemudian Seseorang datang kepada Kepada dua orang itu Dan berkata kepada penjual Eh jangan dijual kepada dia Saya siap membelinya Dengan harga yang lebih tinggi Kalau dia membelinya Dengan 100 ribu Saya berani Membelinya 150 ribu Jangan jual ke dia Jual saja ke saya Itu namanya Larangan yang ini Itu sesuatu hal yang haram Karena disini sudah ada kesepakatan Kecuali kalau Ini tadi belum terjadi Apa Belum terjadi transaksi Ini sudah terjadi transaksi Sudah sama-sama senang Penjualnya itu mau Yang beli juga mau Eh ada orang ketiga datang Kemudian Apa namanya Merusak Apa namanya Kesepakatan di antara Keduanya Atau misalnya Ada seseorang Ada seseorang Melakukan yang sebaliknya Yang sekarang yang di Yang di Gembosi adalah yang Membeli Misalnya Dia mengatakan Eh jangan beli Beli situ Beli saja kepada saya Saya Siap untuk Menjual dengan harga Yang lebih murah Disitu kan 100 ribu Di saya Cuman 90 ribu Padahal disitu tadi Sudah ada kesepakatan Akhirnya dia Membatalkannya Dan membeli Dari kita Itu akan Menyakiti orang lain Akan menyakiti orang lain Sehingga Di dalam Islam Hukumnya Adalah haram Wa kunu Ibadallahi Ikhwana Jadilah kalian Hamba-hamba Allah yang bersaudara Jangan saling Permusuhan Jangan saling Menipu Satu dengan yang lainnya Tetap Jangan saling Hasud Dan seterusnya Tetapi Hendaknya kita Bersaudara Sebab Al-Muslimu Akhul Muslim Seorang Muslim itu Saudara Muslim yang lainnya La-Ya-Zulimuhu Seorang Muslim tidak Menzolimi Sesama Muslim La-Ya-Zuluhu Seorang Muslim Tidak membiarkan Saudaranya Sesama Muslim Dalam kondisi sulit Tanpa dia tolong La-Ya-Zuluhu Artinya Membiarkannya Tanpa Pertolongan Kalau ada Saudaranya Sesama Muslim Yang sedih Seorang Muslim Tidak boleh Membiarkannya Sedih sendiri Tanpa dia Hibur Jika ada Saudaranya Sesama Muslim Membutuhkan Bantuan dia Seorang Muslim Akan membantunya Tidak Membiarkannya Dia Misalnya Dalam kondisi Membutuhkan Tanpa Bantuan Seseorangpun Walayahkiruhu Tidak menghinanya Seorang Muslim Tidak menghina Saudaranya Sesama Muslim At-taqwa Ha-huna Taqwa itu disini Rasulullah Memberikan isyarat Kedalam Dada Kedadanya Tiga kali Artinya Menunjuk Kepada Hati Bahwa Ketakwaan itu Ada di dalam Hati Cukup Seseorang itu Dalam Keburukan Apabila Dia menghina Saudaranya Sesama Muslim Setiap Muslim Atas Muslim Yang lainnya Itu Haram Damuhu Wamaluhu Wa'iruduhu Jadi Sesama Muslim itu Haram Darahnya Artinya Kita Tidak boleh Membunuhnya Tanpa Hak Haram Maluhu Haram Hartanya Artinya Kita Tidak boleh Mengambil Harta Orang Lain Bihairi Hak Tidak boleh Kita Mencurinya Tidak boleh Kita Mengkosoknya Tidak boleh Kita Mengambilnya Tanpa Hak Secara Umum Kemudian Wa'iruduhu Kehormatannya Juga Haram Artinya Kita harus Menjaga Kehormatan Seorang Muslim Kita Tidak Menghimanya Kita Tidak Mencelanya Kita Tidak Mengribahnya Kemudian Kita Juga Tidak Menyebarkan Aibnya Itu namanya Menjaga Kehormatan Seorang Muslim Jadi Muslim Muslim Dengan Muslim Yang Lainnya Haram Darahnya Hartanya Dan Kehormatannya Seperti yang tadi Telah Kita Ulaikan Kemudian Pada hadis Yang berikutnya Diriwatkan Dari Qutbah Bin Malik Radiyallahu Anhu Beliau Berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Diantara Doa Beliau Allahumma Janibni Mungkaratil Akhlaqi Wal A'mali Wal Ahwai Wal Adwai Ya Allah Jauhkanlah Aku Mungkaratil Akhlaq Yang pertama Mungkaratil Akhlaq Maksudnya Akhlaq Yang buruk Jauhkanlah Aku Dari Akhlaq Yang buruk Sebaliknya Berilah Aku Hiasilah Aku Dengan Akhlaq Yang Baik Akhlaq Yang Mulia Seperti Yang telah Kita Jelaskan Tidak Mudah Seseorang Berakhlaq Yang Baik Maka Kita Berdoa Dihindarkan Dari Akhlaq Yang buruk Dan Diberikan Taufiq Oleh Allah Untuk Bisa Berakhlaq Yang Mulia Wa Mungkaratil A'mal Jauhkanlah Aku Dari Perbuatan Perbuatan Yang Mungkar Kemaksiatan Kemaksiatan Perbuatan Yang Tergolong Sebagai Kemaksiatan Wal Ahwa Jauhkanlah Aku Dari Kemungkaran Dari Dari Hawa Nafsu Hawa Nafsu Yang Senantiasa Senantiasa Memerintahkan Kepada Keburukan Yang Senantiasa Condong Kepada Kebetulan Itu adalah Apa namanya Hawa Nafsu Yang ada Pada diri Seseorang Senantiasa Memerintahkan Untuk Melakukan Keburukan Sesungguhnya Hawa Nafsu Itu Senantiasa Memerintahkan Kepada Keburukan Keburukan Maka Tidak Menuruti Hawa Nafsu Adalah Sebagai Kebaikan Mengikutinya Adalah Keburukan Tidak Mengikutinya Tidak Menuruti Hawa Nafsu Adalah Kebaikan Hadirin Rahimakum Allah Kecuali Hawa Nafsu Mereka Para Awliya Mereka Orang-orang Yang soleh Hawa Nafsu Mereka Sudah Berhasil Ditundukkan Oleh Mereka Sehingga Berubah Memerintahkan Kepada Kebaikan Tetapi Secara Umum Hawa Nafsu Seseorang Itu Selalu Mengajak Kita Melakukan Keburukan Keburukan Wal Adwa Mungkaratil Adwa Nabi Juga Meminta Perlindungan Kepada Allah Dari Penyakit Penyakit Yang Mungkar Maksudnya Adalah Penyakit Penyakit Yang Munafir Penyakit Yang Menjijikan Penyakit Yang Menjadikan Seseorang Dijauhi Oleh Orang Seperti Penyakit Juzam Penyakit Baros Penyakit 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 Yang Membuat Orang Menjauh Darinya Penyakit Yang Menjijikan Itu Rasulullah Juga Meminta Perlindungan Dari Itu Mengajarkan Kepada Kita Juga Agar Kita Meminta Perlindungan Kepada Allah Dari Hal-hal Ini Yaitu Meminta Perlindungan Kepada Allah Dari Akhlak Yang Buruk Yang Kedua Meminta Perlindungan Kepada Allah Dari Perkuatan Perkuatan Yang Buruk Yang Ketika Meminta Perlindungan Kepada Allah Dari Hawa Nafsu Yang Senantiasa Memerintahkan Kepada Hal-hal Yang Batil Kemudian Yang Keempat Meminta Perlindungan Kepada Allah Dari Penyakit 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 Menjijikan Penyakit Yang Apa Namanya Yang Munafirah Wa'ani Bni Abbasin Ini Juga Bisa Kita Baca Sebagai Doa Kita Sehari-hari Agar Allah Menghindarkan Ini Karena Ini Termasuk Doa Yang Maksur Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Wa'ani Bni Abbasin Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Latumari Akhaka Latumari Aca Depat Sapa Sira Akhaka Yang Tulur Sira Walatumazih Hu Lan Aca Guyani Sapa Sira Yang Akhaka Walat Acaid Hu Lan Aca Janjani Sapa Sira Yang Akhaka Mua'id Dan Yang Janji Fatuh Khalifah Nuli Nulayani Sapa Sira Yang Mua'id Akhraj Jahud Tirmidhi Bisan Adin Do'if Diriwayatkan Dari Abdillah Ibn Abbas Rabi Allah An Huma Beliau Berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Janganlah Kamu Mendebat Saudara Kamu Hindari Berdebat Berdebat Maksudnya Berdebat Disini Adalah Berdebat Yang Fihairi Ehkakil Hak Berdebat Yang Tidak Dalam Rangka Membenarkan Yang Benar Tetapi Hanya Debat Begitu Saja Debat Kusir Debat Urusan Duniawi Bukan Dalam Rangka Untuk Menjelaskan Kebenaran Hanya Debat Yang Hanya Menimbulkan Permusuhan Hanya Menimbulkan Percek Cokan Diantara Sesama Saja Hindari Itu Jangan Mendepat Saudara Kamu Sesama Muslim Dalam Urusan Yang Urusan Duniawi Yang Bukan Dalam Rangka Untuk Ehkakul Hak Itu Yang Dimaksud Latumari Akhoka Walatumazih Hu Walatumazih Hu Disini Yang dimaksud Bergurau Walatumazih Artinya Janganlah Kalian Kamu Itu Menguraui Saudara Kamu Maksudnya Gurau Yang Yang Disitu Berisi Kebatilan Gurauan Yang Berisi Kebatilan Tetapi Apabila Gurauan Itu Adalah Sesuatu Yang Hak Maka Itu Bukan Sesuatu Yang Dilarang Karena Kebanyakan Gurauan Itu Adalah Batil Kebanyakan Gurauan Itu Adalah Sesuatu Yang Batil Bukan Sesuatu Yang Hak Rasulullah Itu Berkurau Tetapi Beliau Tidak Pernah Berbohong Dalam Gurauannya Sesekali Melakukannya Tetapi Beliau Tidak Berkata Kecuali Perkataan Yang Benar Perkataan Yang Jujur Karena Kebanyakan Gurauan Itu Adalah Ucapan Ucapan Yang Bohong Karena Kalau Enggak Bohong Enggak Lucu Sehingga Sebagian Orang Berbohong Tujuannya Hanya Untuk Berkurau Kalau Enggak Ada Kebohongan Kurau Boleh Sesekali Kita Berkurau Tapi Jangan Bohong Jika Bohong Maka Dalam Kondisi Sungguh-sungguh Atau Kurau Hukumnya Adalah Haram Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Bersabda Tidak Tidak Boleh Berbohong Dalam Kondisi Sungguh-sungguh Maupun Dalam Kondisi Berkurau Kelawak-kelawak Itu Kebanyakan Isinya Bohong Semua Katanya Tetangga Saya Teman Saya Padahal Enggak Ada Yang Seperti Itu Dia Yang Tetangga Dia Atau Teman Dia Enggak Ada Seperti Yang Dia Omongkan Tetapi Biar Lucu Jadinya Kemudian Menisbatkan Sesuatu Kepada Seseorang Informasi Yang Bohong Kemudian Juga Yang Ketika Wala Ta'idhu Mawa'idhan Fatah Fatuh Lifahu Kamu Janganlah Berjanji Kemudian Kamu Tidak Menepatinya Jangan Suka Kamu Menjanjikan Suatu Janji Kemudian Kamu Berniat Untuk Untuk Mengingkarinya Itu yang dimaksud Jadi Seseorang Sengaja Berjanji Tapi Sengaja Dari awal Untuk Mengingkari Perjanjian Itu Jadi Dia memang Biar saya Janjikan Ini Ini Misalnya Tapi Dalam hatinya Janji Sekedar Janji Nanti Urusan Nanti Urusan Lain Seperti Yang Dilakukan Oleh Jalon Para Pemimpin Dalam Waktu Kampanye Banyak Yang Mereka Menyampaikan Janji Janji Tapi Dalam Hati Nanti Urusan Nanti Kalau Sudah Kepilih Itu Urusan Nanti Dia Tidak Berniat Untuk Menepati Janji Itu Memang Dia Sudah Berniat Untuk Mengingkari Janji Itu Di Kemudian Hari Itu Yang Itu Yang Diharomkan Tetapi Kalau Seseorang Itu Ada Uzur Untuk Melaksanakan Janjinya Misalnya Dia sudah Janji Nanti Akan Begini Saya Berjanji Kepadamu Akan Seperti Ini Ketika Akan Melakukannya Ternyata Ada Uzur Sehingga Dia Tidak Bisa Melaksanakannya Misalnya Dia Sakit Atau Dia Ada Halangan Atau Dia Bangkrut Misalnya Dia Berjanji Untuk Ngasih Sesuatu Kepada Seseorang Ternyata Dia Bangkrut Dia Berjanji Untuk Melakukan Ini Dan Itu Ternyata Dia Sakit Sehingga Dia Tidak Bisa Melaksanakan Janjinya Maka Itu Dia Tidak Berdosa Disitu Tidak Ada Kadib Dia Tidak Berbohong Dia Memang Ingin Melaksanakan Janjinya Tetapi Karena Ada Uzur Dia Tidak Bisa Melaksanakannya Dia Tidak Berdosa Tapi Kalau Dari Awal Ketika Dia Berjanji Dalam Artinya Sudah Saya Bohongi Dia Dengan Janji Janji Manis Saya Maka Ini Apa Dia Jatuh Pada Masya Pada Dosa Tidak 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 Dari 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 Said Al-Khudri Radiyallahu Anhu Beliau Berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Ada Dua Sifat Yang Tidak Berkumpul Pada Seorang Mu'min Mu'min Yang dimaksud Disini Mu'min Kamil Mu'min Kamil Bukan Berarti Orang Yang Melakukan Dua Hal Ini Bukan Mu'min Berarti Kafir Enggak Tetapi Seseorang Yang Pada Dirinya Ada Dua Hal Ini Maka Dia Bukan Mu'min Kamil Bukan Mu'min Yang Sempurna Bukan Mu'min Yang Bertakwa Bukan Mu'min Yang Soleh Tetapi Dia Mu'min Yang Fasik Yang Nakis Yang Imannya Nakis Apa Dua Sifat Itu Yang Yang pertama Adalah Al-Bukhal Al-Bukhal Bima Awjab Allah Bakhil Terhadap Apa yang telah Allah Wajibkan Kepadanya Baik Yang berkaitan Dengan Manusia Maupun Yang berkaitan Dengan Allah Misalnya Dia Tidak Mau Yang Berkaitan Dengan Allah Misalnya Dia Tidak Mau Mengeluarkan Zakat Padahal Dia Memiliki Harta Zagawi Yang Telah Memenuhi Syarat Syarat Wajib Zakat Tapi Dia Tidak Mau Mengeluarkannya Maka Dia Ada Penyakit Bukhal Di Dalam Hatinya Atau Seseorang Dia Memiliki Harta Yang Cukup Untuk Memberikan Nafkah Istri Dan Anaknya Ini Yang Berkaitan Dengan Manusia Tetapi Dia Tidak Memberikannya Tidak Dia Simpan Uangnya Dan Dia Tidak Beri Nafkah Istri Dan Anaknya Dibiarkan Istrinya Kelaparan Kekurangan Anaknya Dibiarkan Kekurangan Kelaparan Maka Orang itu Berarti Ada Penyakit Bukhal Di Dalam Hatinya Al Bukhlu Bima Awjab Allah Atau Seseorang Dia Punya Hutang Kepada Temannya Dia Sudah Punya Uang Untuk Membayarnya Tetapi Dia Tidak Mau Membayarkannya Dia Tidak Mau Membayar Hutang Maka Orang itu Berarti Punya Sifat Bukhal Orang Yang Orang Yang Punya Sifat Bukhal Dalam Hatinya Atau Bakhil Orangnya Namanya Bakhil Itu Tidak Sempurna Imannya Dia Bukan Seorang Mu'min Kamil Karena Dengan Sifat Itu Dia Akan Meninggalkan Banyak Kewajiban Yang Semestinya Dia Lakukan Yang Berkaitan Dengan Harta Kemudian Yang Kedua Adalah Su'ul Khuluk Buruk Akhlak Akhlak Yang Buruk Orang Yang Berakhlak Buruk Berakhlak Buruk Itu Bagaimana Sudah Sering Kita Jelaskan Orang Yang Berakhlak Buruk Orang Yang Suka Mencacimaki Orang Lain Seseorang Yang Suka Menghibah Orang Lain Seseorang Yang Suka Menyebarkan Air Orang Lain Seseorang Yang Suka Mengadu Domba Orang Lain Seseorang Yang Ada Hasad Dalam Hatinya Seseorang Yang Ada Dendam Kepada Orang Lain Dalam Hatinya Orang Yang Tidak Mau Menegur Sapa Dengan Sesama Orang Yang Tidak Baik Sama Tetangganya Orang Yang Tidak Baik Sama Tamunya Dan Sebagainya Yang Sudah Kita Sebutkan Sebelum Ini Akhlak Akhlak Yang Buruk Mengolomi Orang Lain Mengambil Harga Orang Lain Tanpa Hak Mengukul Dan Sebagainya Yang Sudah Kita Bahas Satu Demi Satu Dalam Hadis Hadis Sebelumnya Yang Itu Semuanya Adalah Akhlak Akhlak Yang Buruk Akhlak Akhlak Yang Jelek Kalau Ada Orang Akhlak Akhlak Buruk Maka Dia Belum Bisa Disebut Sebagai Seorang Mu'min Yang Kamil Bukan Seorang Mu'min Yang Sempurna Imannya Masih Kurang Dia Bukan Seorang Soleh Dia Bukan Orang Yang Bertakuk Maka Ini Harus Kita Hilangkan Akhlak Yang Buruk Kita Berusaha Menjauhinya Kemudian Bukhal Kita Berusaha Menjauhinya Meskipun Bukhal Itu Sendiri Adalah Bagian Dari Akhlak Yang Buruk Yang Harus Juga Kita Hindari Intinya Orang Yang Akhlak Terjela Dia Bukan Seorang Mu'min Yang Kamil Dan Ini Sulit Seperti Yang Sudah Kita Jelaskan Berkali-kali Karena Akhlak Mulia Itu Kriterianya Berapa Tiga Yang pertama Dia harus Mampu Berbuat Baik Kepada Siapapun Tanpa Pandang Kulut Baik Yang Dia Kenal Atau Yang Tidak Dia Kenal Baik Orang Yang Baik Kepada Kita Atau Yang Tidak Baik Kepada Kita Ini Sesuatu Hal Yang Mudah Diucapkan Sulit Dipraktekkan Karena Kebanyakan Kita Hanya Baik Kepada Orang Yang Baik Hanya Baik Kepada Orang Yang Kita Kenal Kemudian Yang Kedua Kalau Kita Misalnya Menjenguk Orang Sakit Kita Pilih Yang Kita Kenal Yang Nggak Kita Kenal Nggak Kita Jenguk Kalau Kita Misalnya Ngasih Sesuatu Kita Pilih Orang Yang Kita Kenal Yang Nggak Kita Kenal Nggak Kita Ngasih Sesuatu Kebanyakan Kita Masih Seperti Itu Berbuat Baik Pilih 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 Siapa Yang Kasih Oh Itu Enggak Usah Yang Itu Belum Belum Berakhlak Mulia Belum Berakhlak Mulia Yang Kedua Bersabar Ketika Disakiti Oleh Orang Lain Bersabar Tidak Membalasnya Dengan Perlakuan Yang Sama Apalagi Lebih Dari Itu Yang Ketiga Kita Harus Mampu Mengendalikan Anggota Badan Kita Jangan Sampai Menyakiti Orang Lain Ini Baru Seseorang Disebut Orang Yang Berakhlak Mulia Dan Kita Masih Jauh Dari Akhlak Mulia Tapi Kita Harus Berusaha Untuk Menjadi Orang Yang Berakhlak Mulia Hari Hari Ini Kita Akan Terus Berbicara Tentang Akhlak Yang Buruk Dan Akhlak Yang Mulia Kita Dahuli Dengan Akhlak Yang Buruk Dulu Nanti Setelah Ini Ada Bab Tentang Akhlak Mulia Yang Harus Kita Hiaskan Pada Diri Kita Agar Kita Menjadi Seorang Mu'min Yang Sempurna Kita Lanjutkan Kembali Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Al-Mustabani Ma Kala Fa'alal Badi'i Ma Lam Ya'tadil Mazlumuh Akhrajahu Muslimun Al-Mustabani Utawi Wang Luru Kampodo Caci Cacian Ma Kala Ora Ngucap Sopo Karuni Fa'alal Badi'i Mangkoh Engatasi Wangkang Mulai Malam Ya'tadi Selakini Ora Ngelewati Batas Sopo Al-Maglumu Wangkang Tenzalimi Akhrajahu Muslimun Hadirin Rahimakum Allah Hadis ini Berisi Tentang Larangan Untuk saling Mencaci Mahdi Di antara Sesama Kita Mencaci Mencaci itu Artinya Mensifatinya Dengan sifat Yang Tidak layak Bagi dia Mensifatinya Dengan sifat Yang tidak layak Bagi Saudara kita Sesama Apa namanya Sesama Muslim Menghina Kita semuanya Sudah tahu Mencaci Menghina Itu Kita sudah tahu Kemarin juga Sudah ada hadis Mengatakan Sibabul Muslim Fusufun Mencaci Seorang Muslim Itu adalah Kefasifkan Sebuah Dosa Besar Yang Apa namanya Yang harus Kita Kita Hindari Kemudian Kalau Mencaci itu Pada Dasarnya Apabila Dilakukan Untuk Membalas Ini secara Hukum Untuk Membalas Dengan Ketentuan Cacian Itu Sama Dengan Yang Disampaikan Oleh Saudaranya Sesama Saudaranya Sesama Maka Pada Dasarnya Itu Boleh Tetapi Jika Melampaui Batas Malam Ya Tadjil Makhzul Maka Itu Menjadi Hukumnya Haram Tidak Diperbolehkan Artinya Kalau Ada temannya Ada Seseorang Mengatakan Kamu Itu Jelek Itu aja Jelek Misalnya Kamu Itu Jelek Kemudian Dibalas Kamu Juga Jelek Misalnya Itu 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 Apa Itu pada Dasarnya Boleh Tetapi Itu Bukan Akhlak Mulia Karena Akhlak Mulia Itu Tidak Membalas Dengan Keburukan Yang Sama Tapi Dari Sisi Hukum Boleh Tapi Bukan Akhlak Akhlak Apa Bukan Akhlak Mulia Yang Tidak Dianjurkan Untuk Dilakukan Tapi Kalau Tidak Sama Lebih Temannya Bilang Kamu Jelek Kemudian Dibalas Kamu Julek Ada Julek Ditambah Junya Panjang Maka Ini Tidak Boleh Karena Julek Itu Artinya Jelek Sekali Itu Berarti Nambah Nambah Dari Yang Disampaikan Oleh Temannya Itu Tidak Boleh Jadi Atau Ditambah Kamu Jelek Sekali Ada Sekalinya Atau Kamu Sangat Jelek Sekali Padahal Disini Cuman Jelek Disini Kamu Sangat Jelek Sekali Menambah Dari Yang Disampaikan Oleh Saudaranya Itu Itu Tidak Boleh Itu Tidak Diperbolehkan Haram Hukumnya Tetapi Jika Sama Boleh Tapi Itu Bukan Akhlak Mulia Kita Diperintahkan Untuk Berakhlak Mulia Artinya Tidak Membalas Keburukan Dengan Keburukan Tetapi Membalas Keburukan Dengan Kebaikan Kita Lanjutkan Kembali Pada Hadis Berikutnya Wa'an Abi Sirmata Radiallahu Anhu Kala Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Kala Wasdawah Sapa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Man Utai Sapani Wang Iku Dara Bahayani Sapa Man Musliman Yang Muslim Dara 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 Allahu Mungka Awai Bahaya Yang Man Sapa Allahu Kusti Allah Wa Man Saka Wa Man Lan Utani Sapani Wang Iku Saka Bahaya Abad Sapa Man Muslim Yang Muslim Liyah Saka Saka Mungka Beratakan Sapa Allah Kusti Allah Alayhi Yang Atase Man Akhrajahu Abu Dawud Wa Tirmidhi Wa Hassanahu Maksudnya Ini menjadi Sebab Nah Menjadi Sebab Kalau Seseorang Itu Suka Membahayakan Orang Orang Lain Maka Perlakuan Dia Akan Menjadi Sebab Dia Mendapatkan Bahaya Kalau Ada Seseorang Itu Suka Memperberat Orang Lain Maka Perbuatan Memperberat Orang Lain Akan Menjadi Sebab Dia Diperberat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Jangan Melakukan Sesuatu Jangan Jangan Melakukan Sesuatu Terhadap Sesama Muslim Yang Buruk Karena Itu Menjadi Sebab Dari Keburukan Yang Akan Kita Yang Akan Kita Dapatkan Ini Orang Sering Menyebutnya Dengan Istilah Meskipun Ini Tidak Ada Dalam Islam Orang Menyebutnya Hukum Karma Hukum Karma Karena Seseorang Melakukan Ini Nanti Di Kemudian Hari Dia Akan Kena Sesuatu Yang Sama Dengan Apa Yang Dia Lakukan Tetapi Dalam Syariat Islam Dikatakan Itu Sebab Itu Adalah Sebab Bukan Pasti Seperti Itu Apalagi Kalau Allah Subhanahu Wata'ala Sudah Mengampuninya Atau Allah Subhanahu Wata'ala Mengampuni Dia Karena Dia Sudah Minta Maaf Kepada Saudaranya Sesama Muslim Sehingga Harus Kita Waspadai Kamu Jangan Menghina Orang Lain Kalau Kamu Menghina Orang Lain Maka Itu Akan Menjadi Sebab Kamu Akan Dihinakan Oleh Orang Lain Di Kemudian Hari Kamu Jangan Suka Apa Namanya Menyakiti Orang Lain Karena Kamu Akan Ganti Disakiti Nanti Oleh Orang Lain Di Kemudian Hari Kamu Jangan Apa Suka Menghibah Orang Lain Karena Kamu Nanti Juga Akan Diribah Oleh Orang Lain Dengan Sebab Itu Kamu Jangan Suka Mempersulit Orang Lain Karena Kamu Nanti Juga Akan Dipersulit Oleh Orang Lain Dan Seterusnya Artinya Perbuatan Buruk Yang Kita Lakukan Itu Bisa Menjadi Sebab Keburukan Menjadi Sebab Kita Akan Mendapatkan Keburukan Di Masa Yang Akan Datang Karena Itu Harus Diwaspadai Seperti Yang Kemarin Kita Sampaikan Kita Dalam Memperlakukan Orang Lain Itu Hendaknya Memperhatikan Pada Diri Kita Kita Ingin Diperlakukan Seperti Apa Seperti Itulah Kita Memperlakukan Saudara Kita Sesama Muslim Kita Tidak Ingin Diperlakukan Oleh Orang Lain Seperti Apa Maka Kita Tidak Memperlakukan Orang Lain Seperti Itu Kita Tidak Mau Diribah Maka Kita Jangan Ribah Orang Lain Kita Tidak Mau Difitnah Maka Kita Jangan Menfitnah Orang Lain Kita Tidak Mau Dihina Maka Kita Jangan Menghina Orang Lain Kita Tidak Mau Orang Suudzon Kepada Kita Maka Kita Jangan Suudzon Kepada Orang Lain Kita Tidak Mau Dipukul Oleh Orang Lain Maka Kamu Jangan Memukul orang lain. Jadi kita memandang pada diri kita kita inginnya kita inginnya dihusnudzani, maka khusnudzhanlah kepada orang lain kita inginnya orang baik sama kita, maka baiklah kita kepada dia kalau kita bertamu, kita ingin dihormati, maka hormatilah tamu kamu kalau kita bertetangga kita inginnya tetangga kita baik sama kita, maka baiklah kamu kepada tetangga kamu. Jadi lihat apa namanya, apa yang kamu sukai dan apa yang tidak kamu sukai untuk kemudian diterapkan kepada orang lain apa yang kita sukai, kita lakukan untuk orang lain, apa yang tidak kita sukai pada diri kita tidak kita lakukan untuk orang lain itu agar karena sama, kita sama-sama sama-sama manusia sama-sama manusia kalau kalau kita dicaci kita sakit hati sama, dia juga begitu sama dengan kita kalau kita tidak suka diribah sama, teman kita juga tidak suka diribah kalau kita tidak suka di suulgani sama, saudara kita juga tidak mau di suulgani kemauan kita itu sama rata-rata rata-rata sama dari sisi apa? dari sisi perilaku kalau makanan ya tidak sama saya suka ini kamu suka itu beda itu makanan tapi kalau dari sisi perilaku keinginan kita itu hampir semuanya sama karena itu perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan itu ada hadis yang menjelaskan tentang permasalahan tersebut karena perlakuan buruk kita kepada orang lain hadis ini menunjukkan perlakukan buruk kita kepada orang lain itu akan menjadi sebab kita diperlakukan buruk oleh orang lain di kemudian hari itu kita pasti merasakan kita akan merasakan apabila kita mau merenung merenung di khususnya bagi yang yang sudah agak lama hidupnya di dunia ini yang sudah agak lama hidupnya di dunia ini seperti saya misalnya artinya sudah banyak hal yang dilakukan yang berupa hal-hal yang buruk itu akan menimpa kita hal yang dulu ketika ada hal yang buruk menimpa kita kemudian kita ingat-ingat maka ternyata dulu kita pernah melakukan hal yang sama dan seterusnya terhadap orang lain maka orang lain sekarang memperlakukan itu kepada kita maka nandanya kita jika melakukan hal yang buruk segera meminta maaf dan bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas perbuatan perbuatan yang tidak baik yang kita pernah lakukan kepada orang lain hadirin rahimakumullah demikian pengajian kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya barakallahu fikum wallahi muafiq ila akhwam al-tariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa alayhi salamu wa alayhi salamu wa alayhi salamu la ilaha illa Allah Allahumma shabdi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim rabdi rafirli wa waliday wa lilimu minin wa lilimu 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 wa lilimu